Intro Amandel adalah penyakit peradangan atau infeksi pada tonsil yang umum terjadi baik di kalangan orang dewasa ataupun anak-anak. Tonsil sendiri merupakan dua kelenjar kecil yang ada di dalam tenggorokan dan biasanya dilihat ketika seseorang membuka mulutnya. Penyakit amandel juga bisa dilihat langsung ketika tonsil yang ada pada tenggorokan seseorang terlihat bengkak. Saat tonsil mengalami infeksi, maka seseorang biasanya akan mengalami rasa sakit pada tenggorokan saat menelan, batuk, sakit kepala, serta demam. Penyakit ini rentan terjadi pada anak-anak karena anak-anak belum memiliki sistem kegebalan tubuh yang sempurna. Namun, tidak menutup kemungkinan orang dewasa akan terkena penyakit ini. Penyebab amandel Amandel adalah penyakit yang disebabkan adanya infeksi virus dan bakteri yang menjadi penyebab peradangan. Virus penyebab amandel ini sama dengan virus yang mengakibatkan flu, yakni virus parainfluenza, yang menyebabkan penyakit pernafasan dan peradang kotak suara. Sementara itu, bakteri penyebab amandel berasal dari kelompok streptococcus. Amandel sendiri sebenarnya memiliki fungsi untuk mendukung sistem imun pada tubuh seseorang. Namun, jika sistem imun seseorang sedang buruk, infeksi tonsil akan terjadi dan gejala penyakit amandel akan muncul. Hal inilah yang menyebabkan penyakit amandel sering terjadi pada anak usia prasekolah hingga pertengahan remaja, yang sistem imunnya masih rendah. Gejala penyakit amandel Ada beberapa gejala umum yang terjadi ketika seseorang terkenal penyakit amandel, seperti radang tenggorokan, batuk, sulit menelan, serta sulit membuka mulut. Sementara, gejala lain yang dirasakan oleh tubuh adalah sakit kepala, kehilangan nafsu makan, suara serak, dan mudah merasa lelah. Pada anak kecil, biasanya disertai dengan demam. Pengobatan amandel Pada gejala ringan, pengobatan amandel bisa dilakukan di rumah dengan cara perbanyak minum air putih, berkumur dengan air garam, minum obat peredanyeri, dan memperbanyak istirahat. Namun, jika gejala semakin parah, segera bawa ke dokter yang biasanya akan memberikan antibiotik atau bahkan melakukan operasi jika amandel yang diderita sudah kronis. Demikian penjelasan mengenai penyakit amandel yang sering diderita semua kalangan. Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri, Anda beruntung sekali jumpa dengan channel kami. Di sini kami menawarkan produk herbal berkualitas dari PT Dinatur Indonesia yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul, sehingga memudahkan Anda untuk mengkonsumsinya. Berikut adalah paketnya. Mengapa harus memilih produk Dinatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal, proses produksi dengan standar internasional, dan kami pastikan produk bebas BKO. Demi menghadirkan produk bermutu dan aman dikonsumsi, Dinatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di badan POM. Dinatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram dalam suatu produk dan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menarapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan pula, produk Dinatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil lab ini. Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan produk kami di berbagai marketplace atau e-commerce Indonesia dan di berbagai platform sosial media maupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!